Intro Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filosofi dan tuah keris pendowo Keris pendowo adalah salah satu dapur keris luk 5 dengan ukuran panjang pilah normal Recikan pada keris ini antara lain kembang kacang, jalan, lampeh gajah 1, tikel alis, sokokan rangkap, serawean, ripandan, dan kereneng Bentuk dan recikan keris pendowo sangat mirip dengan keris pendowo jinarito Yang membedakan keduanya hanya pada lampeh gajahnya saja Pada keris pendowo hanya terdapat satu lampeh gajah Sedangkan pada keris pendowo jinarito terdapat dua lampeh gajah Keris pendowo identik dengan terah ningrat Karena pada zaman dahulu keris luk 5 hanya boleh dimiliki oleh raja dan para keluarga kerajaan Serta para bangsawan saja Bahkan sampai saat ini secara tersirat keyakinan itu masih ada Bahwa terah ningrat wajib memiliki keris luk 5 Keris pendowo terlihat begitu luas dan anggun tapi memancarkan aurakwi bawaan yang begitu besar Karakter dari keris ini memang sangat mengwakili terah ningrat Keris pendowo dianggap sebagai keris yang istimewa dan tidak sembarang orang bisa memilikinya Karena pada zaman dahulu keris luk 5 memang khusus dibuat untuk raja dan keturunannya Serta para bangsawan saja Begitulah aturan yang berlaku di masyarakat berkerisan pada zaman dahulu Bahwa keris luk 5 hanya boleh dimiliki oleh keturunan raja dan para bangsawan Serta kerabat kerajaan yang memiliki kemampanan sosial dan menjadi pemimpin atau tokoh masyarakat Keris pendowo diciptakan dengan tuah untuk menjaga wibawa dan karisma keagungan kebangsawanan Agar pemiliknya selalu dihormati dan dicintai rakyat serta pewahannya Selain itu, tuah keris pendowo juga dipercaya dapat membuat orang lain tunduk Sehingga setiap perkataan dan perintah dari pemilik keris ini akan didengarkan dan dipatuhi Tapi biasanya keris pendowo dan keris-keris luk 5 lainnya lebih banyak menuntut untuk diberi sesaji dibandingkan keris lurus dan keris-keris berluk lainnya Seperti halnya dapur keris lainnya Keris pendowo juga memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan dan syarat muatan spiritual Filosofi keris pendowo diambil dari tokoh pewayangan Pandawa 5 yang terdiri dari Punto Dewo Purkudoro, Arjuno, Nakulo, dan Sadewo yang menggambarkan beberapa karakter dan kemampuan untuk mengalahkan angkara murka dari Kurawa Meskipun untuk beberapa waktu para kesatria Pandawa pernah melakukan kesalahan sebagai sifat kemanusiaannya Tapi pada akhirnya mereka berhasil melakukan penebusan dosa dan memenangkan perang melawan Kurawa Keris pendowo adalah simbol harapan agar pemilik keris ini dapat memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang Dan meskipun pernah melakukan kesalahan namun pada akhirnya dapat menebusnya dan mampu mengalahkan hawa nafsu Kurawa adalah simbol keinginan-keinginan duniawi yang pada akhirnya melahirkan nafsu dalam diri manusia Keinginan-keinginan manusia yang sangat banyak dilambangkan dengan jumlah Kurawa yang mencapai 100 orang Sedangkan Pandawa hanya berjumlah 5 orang yang merupakan simbol dari tahapan spiritual manusia Keris luk 5 juga bermakna jangkep Manusia dilahirkan dengan 5 panca indera yang harus diasa agar mampu bersatu dengan sang pencipta Yaitu dengan mencontoh sifat-sifat para kesatria Pandawa yang mewakili tahapan tingkat spiritual manusia Yang dimulai dari Sadewo, Nakulo, Arjuna, Warkudoro, dan Puntodewo Tingkatan pertama adalah Sadewo Sadewo adalah kesatria Pandawa yang paling kecil sebagai simbol sifat merasa seperti dewa Maksudnya, sebagai manusia seringkali kita merasa bisa, merasa paling hebat, dan merasa paling unggul Sehingga muncul sifat sombong dan ingin dihormati Sifat batin manusia dalam tingkatan Sadewo merupakan posisi terendah Tingkatan kedua adalah Nakulo Nakulo adalah kakak Sadewo sebagai simbol sifat keakuan Kulo artinya aku atau saya Maksudnya, sifat keakuan dalam diri manusia yang tadinya merasa paling bisa dan paling hebat Menjadi setingkat lebih luhur menjadi sifat kesadaran manusia yang merasa dirinya kecil Dan masih ada yang lebih diatasnya Hal itu disimbolkan dengan kata Kulo yang merupakan bahasa Jawa Kromo Untuk menyebutkan identitas diri secara santun Tingkatan ketiga adalah Arjuna Arjuna berasal dari kata Her dan Jun Her artinya air bening atau wening Bisa juga berarti wingit atau gaib Sedangkan Jun artinya tempat Arjuna bisa dimaknai sebagai keadaan batin manusia yang telah menjadi tenang, hening, dan bijaksana Pada tingkatan ini manusia telah sadar akan hakikatnya sebagai makhluk yang sempurna Sehingga tindak tanduknya akan selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebijaksanaan Untuk mencapai tahap ini tidaklah mudah Karena perlu perjuangan yang berat untuk bisa mencapai tingkatan batin seorang Arjuna Maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran spiritual tinggi Kita harus memiliki pikiran yang jernih Dan untuk memiliki pikiran yang jernih manusia harus mendekatkan diri kepada sang pencipta Dengan cara meditasi dan laku tirakat Untuk masuk dalam tingkatan ini memang harus mengistirahatkan panca indera dengan jalan meditasi, semedi, atau bertapa Setelah mendapatkan pencerahan rohani Maka batin manusia akan semakin peka Dan memiliki kesadaran akan jadi dirinya sebagai sesuatu yang bersemayam di dalam jasad manusia yang suatu saat akan ditinggalkan Tingkatan keempat adalah worku doro Worku berarti menahan, mengendalikan, atau mengatur Dan udoro, atau udara, berarti nafas Worku doro dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian nafas atau pengendalian hidup Karena inti dari hidup adalah nafas Tingkatan ini sangat sulit untuk dicapai Dan hanya orang-orang terpilih saja yang mampu mencapai tingkatan spiritual worku doro Untuk mencapai tahap ini, manusia harus melalui berbagai macam proses Seperti yang dikisahkan dalam lakon Dewa Ruci dan Begawan Bimo Suci Dan yang kelima adalah Punto Dewo Punto Dewo adalah saudara tertua Pandawa yang merupakan simbol tingkatan spiritual tertinggi Atau manusia yang telah menjadi insan kamil Yaitu manusia yang telah menduduki fungsinya sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya Sehingga ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya yang memelihara alam ini Punto Dewo diceritakan berdarah putih dan merupakan raja yang tidak bermahkota Punto atau punton berarti tali Sedangkan Dewo adalah simbol ketuhanan Punto Dewo dapat diartikan sebagai wakil Tuhan Manusia yang dekat dengan Tuhan disimbolkan berdarah putih Karena dia selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik Sedangkan raja tidak bermahkota maknanya adalah manusia yang tidak silau akan harta dan tahta duniawi Demikian sedikit informasi Tentang filosofi dan tuah kris pendua walu kelima yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera